Strik menerima keluarga ini harus seperti apa Pak Bama? Ya, memang keluarga harus dilakukan pendampingan hukum ya. Karena di sini memang ada relasi kuasa antara yang kuat dan lemah. Dan yang lemah ini adalah korban tentunya seperti itu. Korban sudah meninggal, tidak bisa menjawab. Dan yang bisa mengklarifikasi sementara ini adalah keluarga yang masih hidup seperti itu. Makanya harus ada pendampingan. Karena tentunya pihak keluarga ini lemah. Dan posisi yang dihadapi ini adalah, dalam tanda kutip saat ini, adalah institusi Polri. Karena semuanya, semua rangkaian ini terjadi. Malah berhadapannya dengan institusi Polri sendiri. Jadi ada kesannya itu berhadapan dengan institusi Polri ya? Iya, seharusnya tidak seperti itu. Karena seperti disampaikan oleh Pak Ponto di awal tadi, ini sebenarnya adalah problem yang umum. Dan ini problem-problem pribadi. Tembak-tembak menembak antara orang itu biasa. Bisa dianggap kriminal biasa. Tapi kemudian menjadi ramai ketika ini ditarik menjadi problem institusi. Polri seolah-olah menutupi dengan berbagai alasan-alasan yang disampaikan Kak Pores, dengan karopen yang tidak masuk dalam logika publik. Ini yang menjadi masalah. Kenapa problem personel tiba-tiba ditarik menjadi problem institusi. Ini kan jadi pihak yang paling lemah adalah keluarga yang korban saat ini, yang tidak bisa menjawab dan sudah meninggal. Apakah dia salah. Terkait dengan pelecehan seksual, kita tidak tahu. Saksi-saksinya juga belum ada. Saksinya hanya yang disampaikan Polri.